Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di channel Upgrade ini Saya munculin disini dari Edison89 saja Coba kalau ide konten untuk spare parts mobil gimana ya Oke, jadi spare parts suku cadang ya Suku cadang mobil, kita akan bahas di video ini Tapi sebelum masuk kesana, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgrade.it Dan hari ini kita akan bahas Gimana caranya mencari ide konten untuk spare parts mobil Jadi kalau teman-teman disini jualan spare parts mobil Atau sebagai content creator yang menjual spare parts mobil Ya, kebetulan banget Sebelum masuk lebih detail, saya akan bahas langsung ya Dan saya akan masuk ke layar laptop saya aja teman-teman Jadi sebenarnya teman-teman, sekarang cara menentukan ide konten itu gak sesulit dulu Karena ada bantuan AI dan lain sebagainya Tapi disini saya akan coba kasih teman-teman beberapa sudut pandang lain Selain kita pakai AI ya Yang pertama, kita bisa cari di sosial media Entah itu kayak TikTok atau Instagram Ini mungkin nanti kalau ada suara yang bocor Saya akan mute ya Agar gak kena copyright Jadi teman-teman disini bisa search nih Langsung aja spare parts Spare parts mobil, sorry Oke Nah, dari sini kan muncul nih beberapa konten-konten kan Yang cukup viral gitu kan Nah, teman-teman disini bisa lihat nih Apa beberapa konten yang relevan sama teman-teman Dan teman-teman bisa pakai Disini kan ada beberapa other search for ya Jadi beberapa pencarian yang ini Apa relevan Misalkan ini Referensi spare parts mobil Nah, kita kan bisa cari ini dan ini Jadi kalau saya, biasanya saya akan kumpulin di docs gitu ya Ideas Apa misalkan Referensi spare parts mobil Kita bisa coba ya Atau kalau saya, biasanya saya akan tweak lagi idenya ya Contoh kayak misalkan Spare parts mobil apa yang harus diganti selama 3 bulan Oke Nah, ini saya gak tau Relevan gak kira-kira sama teman-teman ya Karena saya belum ada mobil gitu kan Jadi saya mungkin bukan target marketnya Tapi saya akan mencoba memberikan beberapa insight Terus Nah ini Kenalan sama spare parts Toyota yang sering diganti yuk Ini kan teman-teman bisa jadi ini konten Kalau misalkan teman-teman hanya jual Toyota ya Tapi kalau teman-teman jual banyak merek Teman-teman bisa Apa Buat kontennya Misalkan Perhatikan 3 spare parts Yang harus kamu Atau 3 spare parts Ini Harus kamu ganti Tiap 3 bulan Oke Terus kita lihat lagi nih Apa ya kira-kira ya Misalkan Nah ini Spare parts mobil asli copotan Ini kan bisa-bisa nih Cara bedain Spare Part Part Mobil asli Dan Asli Asli dan Bangsu Ya apa lagi Apa ya Misalkan Kita lihat-lihat lagi Jadi kalau saya Biasanya saya akan Scrolling sosmed gitu kan Dan saya akan lihat nih Orang-orang kebanyakan Bikin konten apa sih Jadi dari konten-konten inilah Kita akan lihat nih Apa yang relevan Apa yang enggak Gitu Selain itu Teman-teman Biasanya juga bisa cari di Shopee Ya Jadi kalau saya Shopee Saya akan cari ya Karena barang retail Biasanya ada di Shopee juga Spare parts mobil Nah disini kan ada nih Yang terjual Nah saya biasanya kan cari yang banyak Misalkan ya Kita cari beberapa Spare parts yang terjual Oke Cuma spare parts mobil kan banyak ya Kita bisa cari tiap produknya juga sih Misalkan ya Disini Saya akan lihat Saya kan biasanya lihat di bagian testimoninya ya Dengan komentar Oke apalagi nih Harga murah Kualitas mewah Oke Misalkan Apalagi ya Barang oke Susah pesanan Apalagi nih Jadi saya akan cari-cari teman-teman Testimoni Atau saya akan baca beberapa ulasan Teman-teman Terkait produk atau jasa kita Jadi Saya biasanya Baca kayak gini teman-teman Jadi kita baca salah satu Gitu kan cari ideas Misalkan Apa ya Materialnya bagus Kuat Furnya mulus Oke Biasanya kamu bisa cari di Shopping kayak gini Jadi memang harus baca salah satu ya Atau kamu bisa cari di Gmb Atau Google My Business Oke Jadi saya cari Workshop Mobile Surabaya Misalkan Nah disini kan ada beberapa Gmb nih Misalkan ini Dari pengkel mobil Lancar Jaya Nah saya biasanya cari reviewnya Jadi orang-orang itu Nge-review tentang apa sih Dari Apa Spare part Dari workshop Workshop pengkel kayak gini Nah dari Review-review kayak gini Kita bisa nanti dapetin Informasi-informasi baru nih Apa sekiranya yang jadi pertimbangan Buat orang nih Oke Nah ini kan bisa nih Kita dapetin Apa Kata-kata ini kan Mobil seperti baru Tarikan joss Nah ini bisa kita jadi Ini di konten Jadi misalkan Bikin mobil Terasa Baru lagi Dengan Ganti Spare part Ini Oke Ini kan jadi di konten juga Terus apa lagi Nah teman-teman Teman-teman harus baca gini Jadi gak ada cara lain Gak ada Selain menggunakan AI ya Kalau teman-teman gak pake AI Teman-teman harus baca-baca kayak gini Untuk mendapatkan ide Konten yang lebih Menarik gitu Tapi kalau teman-teman udah buntu Udah review-review kayak gini Cek-cek kayak gini Terus teman-teman juga bisa cek Iklan yang jalan Di ad library Misalkan Teman-teman udah cari-cari Spare Part Mobil Nah teman-teman cari Ada disini Ada gak kira-kira yang Menarik buat teman-teman Ini rata-rata buat jualan ya Kalau buat konten sosmed Beda banget sih Oke Kalau misalkan gak ada Ya teman-teman bisa pake AI Misalkan apa Buatkan saya Ide 50 ide konten Untuk jualan Spare Part Mobil Dengan Dan ide konten Ini Dipakai Untuk Video media Sosial Nah ini kan ada beberapa Jawaban dari dia Nah kamu bisa kayak Demonstrasi Misalkan tutorial Pemasangan Spare Part apa Atau kamu bisa Perbandingin kualitas Kamu bisa review produk Gimana caranya memilih Apa Spare Part yang tepat Spare Part terlaris buat Bulan ini Ini kan ada banyak nih Ide kontennya Jadi dengan zaman sekarang Teman-teman dengan adanya AI Sebenernya teman-teman gak Kesulitan lagi Kalau teman-teman itu Mencari ide Konten ya Khususnya untuk jualan Spare part mobil Yang mungkin Nits marketnya gak terlalu besar Gitu kan Ya kayaknya besar sih Pengguna mobil ya Tapi Kalau misalkan teman-teman kesulitan Teman-teman bisa pake beberapa cara ini Untuk memudahkan teman-teman Juga mencari ide konten Dan kurang lebih teman-teman Itu aja di video ini Semoga membantu Buat teman-teman Seperti biasa Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komen Dan pastikan Kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seperti digital marketing Digital technology Dan digital automation Untuk tingkatkan Offset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Sampai jumpa di video ini